Intro Setelah diizinkan sekolah melaksanakan belajar tatap muka, SMA Negeri 3 Kota Sorong mulai melaksanakan ujian tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini merupakan hari kedua pelaksanaan ujian tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam ujian kelas 12 kali ini tidak ada kendala yang dihadapi. Karena jumlah ruangan belajar yang cukup banyak, peruangan kelasnya hanya diisi 18 orang siswa. Pertimbangan ujian secara tatap muka ini mengingat sekolah sudah sangat siap menyiapkan prasarana pendukung dalam penerapan protokol kesehatan. Ujian dilaksanakan berbasis komputer akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, awalnya kita sudah berpikir apakah ujian dari rumah atau dari sekolah, tapi setelah rapat kita putuskan, kita ujian di sekolah. Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Nah setelah kita sudah panitia sekolah sudah rapat lebih awal, kemudian ada SK dari Wali Kota Turung untuk menyatakan bahwa sekolah-sekolah di Kota Soron yang sudah siap betul dengan protokol kesehatan sudah bisa adakan tatap muka. Setelah ujian sekolah kelas 12 akan dilanjutkan dengan sekolah tatap muka bagi kelas 10 dan 11 yang juga akan diatur dengan penerapan protokol kesehatan yang ada. Untuk pembelajaran tatap muka bagi kelas 10 dan 11 hanya diberikan pelajaran tertentu saja, sedangkan pelajaran lainnya akan tetap dilangsungkan dengan proses taring. Oto Anto Kompas TV, Sorong, Papua Barat